Sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk ya, kripto bakal naik atau turun. Menurut gue, kripto one day bakal mati kalau kita sebagai warga dunia nggak ketemu use case-nya. Maksudnya use case tuh apa? Jadi ada gunanya selain buat trading doang. Nah ini baru mulai kelihatan happening nih. Coinbase, salah satu perusahaan brokerage kripto terbesar di dunia, kolaborasi sama Google. Jadi beberapa dari layanan Google tuh bisa dibayar pake kripto yang di Coinbase. Google Cloud Services yang sekitar 9% pendapatan Google, itu bentar lagi kolaborasi sama Coinbase. Cuma nanti kita bakal lihat ada beberapa company-company lain mulai kolaborasi sama kripto payment. Cuma sebenarnya pertanyaan gue cuma satu ya. Misalnya harga barangnya 100 ribu, terus kita bayar pake kripto yang harganya 100 ribu gitu. Tapi tiba-tiba harga kriptonya fluktuatif, tiba-tiba pas dateng belum dicairin kriptonya harganya 80 ribu. Nah sebenarnya gue cuma problem satu itu doang. Kripto terlalu volatil untuk bener-bener jadi means of payment yang stabil. Pergerakan naik turun itu karena likuiditasnya belum setinggi itu. Ada satu cukong gede jual bisa turun, ada satu cukong gede beli bisa naik gitu loh. Ini terkecuali Bitcoin ya. Cuma balik lagi, kalian percaya nggak kripto one day bisa jadi bener-bener pengganti semua transaksi sehari-hari kita atau nggak?